Terima kasih. Kata mbak, tomat memang ada baiknya dimasak dulu sebelum dikonsumsi ya, bolangers. Tomat kemudian dihulek sampai halus bersama bimbu tadi. Terima kasih. Batu yang sudah panas ini jadi alat masak kepiting kami, bolangers. Susun kepiting di atas batu. Lalu tutup kembali dengan batu supaya matangnya beratang. Sembari menunggu kepitingnya matang, yuk lanjut memasak bumbunya. Oh iya, sebagai tambahan bumbu, kelapa parut ini bakal dibuat santan. Kemudian santan diperas. Lanjut, masak santannya. Tunggu sampai mendidih, lalu campur deh dengan bumbu halus tomat cabainya. Masak sampai mendidih ya, bolangers. Ini dia saus santan alat kami. Lihat tuh bolangers. Kulit kepiting sudah kemerahan. Tandanya sudah matang. Ayo cepat kawan, bongkar batunya. Asik. Tanpa berlama lagi, Ayo kita serbuk. Menikmati santapan kepiting bakar. Sambil ditemani pemandangan kali cokel. Memang tiada duanya. Dagingnya yang tebal juga rasa yang manis. Ditambah cocolan saus santan yang gurih dan pedas. Dijamin makin menarik. Kapan lagi kan kami anak-anak dari Watu Karung bisa menikmati sajian dari alam kami sendiri. Alam memang memberi kita sumber makanan yang sangat berlimpah. Tapi harus dihijak ya. Supaya bisa terus dinikmati sampai anak cucu kita nanti. Ikuti terus ya. Ngebolang yuk!